Mungkin ku tak bisa menyatakan apa yang terlintas di benakku Bukan kerana ku tak mencinta, cuma kerana ku tak mampu menatap matamu Tapi, bukankah semua rasaku sedia kau tahu tanpa ku perlu Enggak baik pena dan menulis apa yang ada di hatiku Kerana dalam hatiku selalu ada kamu Terima kasih Aisyah! Woi! Sekarang-sekarang, aku nak berjumpa. Jom! Aku nak berjumpa. Nak buat macam mana? Hatu-hatu Adik Apa itu? Tanya aku, Bila aku tahu Jomlah Seram sejuk pula aku Dah Woi! Woi! Manas! Baru macam itu Dia dah takut lari letang pukang Padan muka mereka, biar mereka rasa Esok, pasti demamlah Cepatlah api Woi! Nak tercabut macam tu aku kau tahu tak? Ha? Seria satu badan yang kau tahu Aku rasa yang kejar kita tadi itu hantulah Hantu pun nak jalan juga macam kita malam-malam macam ini Aku seriuslah Bulan puasa mana ada hantu Habis kau ingat aku main-main Habis? Aku main-main jugakkah? Eh, tapi kan Apa yang aku nampak tadi Macam hantu Kau pun sesatulah Yang kita bakar Tenggu Maharil Bukannya kubur gila Eh, dah kau lari? Aku larilah Polis, polis Tunggulah Asyik pakai peper je tak ada kerja lain ke nak buat? Syam Zura baru saja habis tolong ibu kau kemas Jangan selalu sangat cari salah dia Zura naik atas pergi siap-siap ya Zura jangan lupa balik awal ya Malam ini ibu masak untuk buka puasa sedap-sedap Ya? Azura saja ibu tanya Hisham anak ibu ini ibu tak nak tanya Syam Ibu masak untuk semua tapi Hisham itu selalu sangat banyak lambat Masyik buka puasa di luar saja Lagi satu Ibu tengok Syam sekarang dah tak pergi terawai dah Syam jangan lupa ya Terawai itu sudah berat Kita tak tahu kita akan ada lagi ketidak bulan Ramadan tahun depan Syam jangan lepaskan peluang Senyum Suka Syam Abang Jangan marah Di Zura Ibu Zura naik siap dulu ya Senyumlah senyum Asyafur Allah Azim tak habis-habis jam ini Abang Abang Kenapa ini? Ya Aisyah kenapa ini? Kenapa? Saya nak tanya abang Kenapa abang terlalu marah Di Zura? Ya, kenapa Abang tak pergi telah pergi? Aisyah, Abang dah lewat ini. Abang kena pergi kerja dulu. Malu sangat sampai lupa salam ini pun. Hei Zira, kau ini bila lagi nak keluar dari rumah bungalow itu? Hisham itu sengat. Pastikan dia akan syedik gaduh dengan kau lagi. Ya, aku kena sabar sikit saja. Aku tak akan keluar dari rumah itu selagi ibu dan nenek tak izinkan aku keluar. Lagipun... Kau tahu kan aku nak cari Abangku? Maaf, aku nak tanya kau sikitlah. Kau... Kau rasa Abang kau hidup lagi ke? Aku kan adik dia. Aku dapat rasakan yang dia... Dia tengah susah sekarang. Dan aku dapat rasakan yang... Dia tengah cari aku juga. Insya Allah, okey? Insya Allah, okey? Aku pasti, aku mesti akan jumpa dia. Sabar tak? Aku dah bayar orang untuk tolong carikan Abangku. Kalau tak sampai bila pun aku tak akan jumpa dia, kan? Insya Allah... Insya Allah, bangunlah. Dah lewat dah ni. Masuk Zoho dah. Bulan puasa ni makro tak tidur lama-lama. Bangunlah. Aku nak suruh aku buat apa? Zila! Yang mekak sangat ni kenapa? Aku nak tidurlah. Hah? Aku bukan memekak aku bagi nasihat sebab aku dah lama dah perhatikan kau. Malam kau keluar, kan? Subuh bawa balik. Kadang-kadang tak balik langsung. Kau pun ada suami, Tazila. Bangun! Kau nak suruh aku buat apa? Masak. Tunggu Asyab adik. Aku isterilah. Aku hamba. Aku tak cakap aku hamba pun. Aku tak suruh kau masak pun sebab aku boleh masak untuk dia. Aku boleh jaga dia sebab tu kerja aku. Tapi kau tanyalah khabar dia. Tanyalah pasal makan, minum dia. Kau tak nak membebelah kalau kau pandai kau buat. Aku tak pandailah buat semua. Tapi masa nak ambil hak orang dulu, kau pandai pula. Menurut kau jangan kuah ajar, ya? Makin itu, makin kuah ajar. Nampah aku dah keluar! Kalau dah terjumpai, aku mungkin akan mahu ambil hati. Kamu akan ambil hati. Sebelum, aku datang. Nampak walaupun kau tidak walaupun kau tak mahu tengok. Kenapa kau are you? Tak ada. Ya, Ibu. Tak ada. Tak ada. Kau kau nak awak. Tangan awak tak sakit kentak meja saya? Sakitlah. Tengok Merah dah tangan saya. Syam, saya datang sini nak tanya awak. Hari ini kita nak buka puasa di mana? Saya nak makan nasi ganda. Hah? Nasi ganda? Hei, apa kelas makan nasi ganda? Jom. Jom pergi mana? Makan nasi ganda? Eh, Sakit. Apa yang kelangkabut sangat ini? Aku suka bungkus awal-awal. Aku tak suka ramai-ramai orang. Lagi pun jagi lauk ini semua habisnya. Eh, kita ini kalau nak pilih lauk, kita mesti pilih yang sangat sedap. Tak payahlah kelangkabut. Kau pergi. Kau kena bisiklah. Eh, nak tu, nak tu. Syam, kita makan ke tempat lainlah. Di sini panaslah. Mana ada panas, saya okey saja. Eh, perempuan. Kau buat apa di sini? Kau tanam buku mangga. Eh, aku cakap dengan kau. Kau main-main, eh? Ha? Kau lain kali kalau nak tanya aku soalan, kau boleh tanya aku soalan logik sikit tak? Tak nampak aku tengah buat apa di sini. Eh. Apa ni? Habis kena sayang. Tengok. Tengok. Ya, tampak juga kau nak. Tengok dah cakap. Saya tak nak makan dekat sini. Regil lah. Saya dah cakap kalau awak tak nak makan dekat sini, jangan ikut saya. Pergi buka dekat tempat lain. Padahal buka awak. Buka dekat mana? Saya nak buka dengan awak. Eh. Maaf lah eh. Tadi kita orang tak sengaja. Eh. Entahlah. Saya nak balik ofis. Sekejap lagi pandai-pandailah saya buka dekat mana-mana. Syam. Nak kau ambil saya dulu? Kau ambil saya dulu. Tak apa. Tak payah kadu-kadu. Tak apalah. Simpan saja. Sayang. 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 Orang balik kerja ya? Macam inilah. Kenapa awak tak guna duit mak bapak kau? Duit mak bapak aku? Bukan duit aku? Yang kau rasa sibuk. Kau buat apa di sini? Ini lah. Si Dalis sibuk nak soal bos. Haril. Aku dengar polis sekarang tengah cari orang yang nak bakar rumah kau itu. Tapi aku rasa aku tahu siapa orang yang buat itu. Kita orang pun tak tahu siapa saja. Kan hujan kan? Kan? Lagipun siapa yang nak bakar rumah Haril kan? Rumah Haril buruk. Lagipun bukannya ada itu benda pun. Yang ada pun apa saja? Botol, sapa sarap. Bodohlah siapa yang bakar rumah dia itu. Betullah itu. Orang yang bakar itu memang bodoh. Sebab dia pergi tinggalkan ganti petrol itu di sana. Ada garanti ada cat jari. Tapi Haril, aku rasa orang itu bukan nak bakar rumah kau. Dia nak bakar kau. Dia nak kau mati. Biasalah dendam. Tapi Allah itu memang adil. Orang yang buat jahat ini, pasti ada balasannya. Akhirat kena, dunia pun kena. Kalau di dunia, hukum gantung sampai mati. Kau dah palsu. Kau dah palsu. Kau dah palsu. Kau dah palsu. Balik dulu. Ini macam-macamlah. Lambat kau balik. Dah berkara apa dah ini? Kau bukannya ada syif malam kan? Kau boleh tak jangan sibuk jaga tepi kain orang? Bila masa aku sibuk jaga tepi kain orang? Kau pun pakai seluar saja. Suka hati akulah aku nak balik apa-apa pun. Nak balik subuh ke esok pagi ke? Kalau aku tak balik langsung, kau lagi suka kan? Kau selamat menjawab awak ya? Kau boleh menjawab? Tepilah! Kakak buat apa? Kakak baca novel. Hei! Apakah kau masuk bilaku? Kau nak apa? Pinggangan aku sakit. Aku nak minta tolong kau urut. Kau juga yang tolak. Lagipun kau kan jurur. Jatuh sikit pun nak urut. Bukan kesalahan patah riuk ke apa. Kenapa dengan abang? Abang. Hisham! Papa! Barang ini baik. Melayang kau badan. Macam kenal. Aku rindu kau. Kau rindu aku. Pelik punya kau. Remy! Macam? Aku tak ada duit ni. Tapi tak apa. Minggu ni kita relaks-relaks lho. Jangan kasi panas. Nanti kita buat kerja balik. Tapi Remy, kampung kita sekarang ada tali barut polis kau tahu. Kan? Itulah pelan kita orang nak bakal rumah dia pun. Sampai sekarang tak jadi. Tak apa. Kita boleh buat lagi. Sekarang ini, Mak Cik. Mak Cik nak... Ana paksa juga Hisham kahwin dengan Ana walaupun dia tak perlu suka Ana kan? Yang penting hasilnya itu. Hasil? Hasil apa? Selama ini pun, Ana tak buat apa-apa pada Hisham. Dia dah sucuk di kaki Ana. Mak Cik, Hisham itu macam lagi kaki Ana sajalah. Baguslah kalau macam itu. Tapi Ana kena kahwin dengan dia untuk dapatkan harta dia. Macam Mak Cik buat dulu. Kahwin dengan Uncle Asyaf. Oh. Dan lepas itu, semua harta jatuh di tangan Mak Cik pula? Ya, bijak. Sangat bijak. Macam ini. Harta Mak Cik, harta Ana juga tahu. Tak salahkan kalau Ana tolong nanti pula. Tapi kan nanti, Ana sayangkan Hisham bukan sebab harta. Ana ikhlas. Tak payah nak ikhlas sangatlah, Ana. Ana kena fikir tahu. Ana kena pilih antara dua. Cinta tanpa harta atau harta tanpa cinta. Fikir. Mana suka nak? Bangun. Bangun. Bangun! Kau apa kena bilik aku ni? Aku bawa ubat untuk kau. Makanlah. Aku puasalah. Yang kau pun semalam kan main benci dekat aku. Hari ini baik pula. Aku memang baik dari dulu pun. Kau je yang tak perasan. Aku dah lama dah perasan. Tuhan. Yang kau ni... Aku dia apa? Cantik. Baik hati. Cuba ke berada depan sikit. Cumul. Kut! Aduh! Kutut hari jangan sakitkan hati aku. Kutut! Betul tak? Isyam! Kenapa ni? Tengok Isyam. Ya Allah. Tak habis-habis gaduh. Lepas ni aku dah buat Isyam. Sakit pinggang aku. Kenapa Isyam ni mengandang-ganda? Sekarang cakap sakit tapi tadi masih ibu dekat luar. Ibu dengar Isyam ketawa je. Pinggang Isyam macam mana? Sakit lagi? Sakit aku. Tolong muruk aku. Sakit ni. Syam. Semalam masa Syam jatuh. Zura nangis tau. Zura datang beritahu ibu Syam jatuh. Dia risau sangat. Ibu sendiri pun tak pernah tengok dia risau macam itu. Kusias sangat ibu tengok Zura semalam. Kan Zura? Kan? Tersenyum. 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 Kau okey ke tak? Alah kau ni senyum salah, sedih musalah, banyak soal lah. Eh, dah lah. Kau nak buka bahasa apa ni? Ayam. Ayam lagi? Ayam. Kau apa hal, jangan jeleng? Kau nak kena kayuh atau apa? Kau ni kenal aku. Remy, sebelum kau kayuh aku, kau cermin dulu diri kau ni. Layakkah kayuh aku? Eh, entahlah tu. Agak-agaklah. Kena masuk balik penjara ke? Gila kau ni. Alah. Ya, Pak? Aiz. Air soya. Kamu tunjuk dua botol. Ya, okey. Remy. Remy. Kau buat apa kat sini? Macam pakciklah. Beli air soya, Bos. Nak buka puasa. Kau tahu puasa? Bagus. Tapi apa aku nampak, kau bully orang. Pecohlah. Tak payah balas campur orang. Dah tua tu, tua je lah. Aku menyebab sebab kau selalu buat hal. Memalukan aku. Jadi sesuatu. Buli sana, buli sini. Pakcik, pulang puasa dia, Pakcik. Sabar, ya? Sabar? Aku dah banyak sabar. Jangan sampai aku sendiri repot polis. Tangkap kamu berdua. Pak, saya Bos dah siap. Apa apa ni? Lima ringgit. Pak, ada yang lebih ni, Pak? Yang belen tu, kau belanja dalam buku puasa. Pulau pulau. Tidak. Sayang! Maaf, maaf dah terlambar. Ya? Tak apa, sayang. Kenapa awak ini? Awak lapar saja saya tengok. Tak ada apalah. Jom kita balik. Lagipun ini bulan puasa. Nak makan-makan pun tak boleh. Awak nak balik pula. Okey, kita nak boleh makan tak apa. Kita jalan-jalan nak. Teman saya beli, sayang. Tolong. Boleh, tapi sekejap. Lepas tu? Lepas tu, kita baliklah. Awak ni tak sabar-sabar dah. Tak. Jadi macam mana? Dah ubah isi perjanjian surat wasiat tu? Saya dah tukar, Encik Asraf. Tapi, kita kena tanya Puan Juara dan minta pertanda tangannya. Tak apa. Itu saya uruskan. Yang paling penting sekarang ni, saya nak semua harta saya jadi 100% milik anak tunggal saya, Hisham. Dulu Encik Asraf yang beri-i-i nakkan Puan Padilah mewarisi 50% harta tu. Tapi kenapa sekarang... Dia ubah. Kenapa saya ubah? Sebab naluri saya kata, Hisham paling layak. Bukan Fazilah. Betulkah kau nak tidur rumah aku ni? Rumah aku buruk je. Hei, apalah kau ni. Rumah buruk pun janji kau selesa kan? Sekurang-kurang ni kau ada rumah. Tapi, kipas tak ada, ekon tak ada, tak apa. Aku tak kisahlah, ya. Hei... Kenapa kau busuk te sangat, eh? Ha? Sampai nak burukkan nama aku pada pak aku. Kenapa? Busuk hati. Remy, aku tak pernah pun sangka buruk pada orang lain. Ini kan pula busuk hati. Aku rasa kau tu yang busuk hati. Hei... Korang ni memang nak kena kayuh. Hei... 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 Remy, kalau aku nak pukul aku, kau pukul lah. Tapi bukan di tempat ni. Ini kawasan rumah aku. Kau mat dah sikit. Dah lah. Tak payah nak layan mereka ni. Mereka ni sakit otak. Bedak lah. Eh... Kita ni bukan budak-budak lagi tau. Kita dah besar. Tak payah nak tunjuk sesuatu sangatlah di sini. Aku benci dengan goreel. Jauh, jauh. Dahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu Ahad. Kulhu Allahu Ahad. Allahu Somad. Allahu Somad. Lam Yalid wa Lam Yulad. Lam Yalid wa Lam Yulad. Dia agak suci, Gunun. Anak pungut dengan anak cacat. Sesuai sangat. Apa yang sesuai sangat? Aunty? Aunty dah lama dekat sini? Ini rumah Aunty? Maaf. Aunty buat apa di sini? Minta apa? Atau nak belajar Quran sama-sama? Eh, tak, tak. Aunty tak boleh. Aunty dah lama. Aunty dah lama. Menuhi Allah. Al-Quran. Al-Quran. Kalian nyускut. Ya. Al-Quran. Kau, Mai. Hai, sayang. Awak di mana? Kejap lagi, saya jumpa awak, ya? Awak rindu saya. Saya lagi rindu awak. Kejap lagi, saya jumpa awak, ya? Ya, sayang. Ya, ya, ya. Yang, siapa awak panggil awak? Kawan saya. Dia nak tumpang tempat saya malam ini. Oh, ya? Aku tahu bukan main lagi. Apa yang gembira sangat itu? Hah? Tak ada apalah, sayang. Dia ajak saya keluar tapi saya cakap saya ada hal lagi penting daripada itu. Hal dengan awaklah. Yang, awak jangan buat hal tahu. Saya kalau dapat tahu, awak siap. Tak adalah, sayang. Saya akan sayang awak sampai bila-bila. Cari jasad saya masih ada, saya akan sayang awak. Betul? Betul. Yang, saya pun sayang awak juga. Saya lagi sayang awak. meminta maaf. Kami mempunyai satu wanita di sana. Adik! Ya? Jadi di mana? Di sini, Zura. Adik! Ada apa tu? Ya. Eh, kenapa? Ayah nak lambat di sini. Kita usap. Lah, ingatkan apa tadi? Kereta rosak. Macam mana? Macam mana? Ada atas berlubang ke rumah benda rupak ke? Ini lagi sorang. Kalau kabut saja. Cantiknya Nenek hari ini. Pering warna, lelak-lelak lagi. Selalu Nenek pakai macam ini juga. Tak ada pun Isyam puji, kan? Sakit-sakit, aduh. Apa hal ini? Kereta Zora rosak. Tak apalah, Nenek. Zora pergi dulu. Petang nanti Mekanik datang. Zora nak pergi macam mana, Nenek? Zora naik teksi saja, Ibu. Zora naik saja dengan Syam. Nanti dah ikut jalan sama juga, kan? Boleh kan, Syam? Bolehlah. Tak naklah, Ibu. Zora naik teksi saja. Zora... Kalau kau naik teksi, kau nak tutupu teksi lagi, nak bayar lagi, buang masa. Rezeki jangan ditolak, Zora. Musuh, jangan dicari. Orang nak tolong itu jual mahal pula. Cepatlah. Jangan lambat. Nenek. Nenek elok pergi cepat. Hai. Kenapa datang cari aku? Aku nak cakap terima kasih dengan kau. Terima kasih sebab? Sebab kau jaga aku masa aku sakit pinggang, ya? Itu saja. Dalam kita tadi pun kau boleh cakap dengan aku. Tak. Sekarang ini apa yang penting sangat? Bukan kau suruh aku ambil kau tengah hari ini sebab kereta kau rosak? Tak ada. Tak ada. Mana ada? Aku dah silap. Tak apa. Semua. Wah... Kau berapa sekarang ini? Lepas subuh aku nak balik? Eh apa sebab kau duduk di mana-mana hotel, ya? Hotel, Conan? Rumah itu pangam. Tak mampu hotel. Eh kau jangan kuat ajar kau tahu tak? Aku kayong kau lagi, kan? Eh bosanlah duduk rumah ini kalau ada abang. Mak? Ayah, boleh aku keluar kejap, ya? Aku bukan nak mengungkit. Kau itu anak saudara aku. Darah daging aku. Jangan selalu buat hal boleh tak, Demi? Malu aku tahu tak? Kau dengar tak cakap aku ini? Dengar, Pakcik. Dengar. Dah hafal, Azma. Tak payahlah nak ulang banyak kali. Baguslah. Kau dah faham. Kau nak tidur low-up lagi? Sudahlah itu. Ya, ambil ini. Jangan harapkan duit aku saja. Kau kerja. Jangan fikir nak mencuri saja. Kau itu dah besar. Mungkitlah lelaki orang tua ini. Buat boring betul. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Syam, semalam masa Syam jatuh, Zura nangis tahu. Zura datang beritahu Ibu Syam jatuh. Dia risau sangat. Ibu sendiri pun tak pernah tengok dia risau macam itu. Kau sias sangat Ibu tengok Zura semalam. Bukan kau suka kau ambil kau tengah hari sebab kereta kau rosak? Tak ada. Tak ada. Mana ada? Tak ada. 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 Masya ada sukan. Masya datang. Tak boleh, tak boleh. Sibuk. Tapi... Masya... Siapa, Masya? Masya. Masya. Masya sayang Masya. Mana Mahmat ini? Lambatlah. Ibu ini pun satu tahu. Aku boleh balik sini. Nak juga suruh Mahmat Sengal ambil. Masya tak boleh balik sini. Masya, kita perlu balik. Masya. Masya! Masya nampak macam, masalah Thiago Tengah. Masya sedikit. Masya, di sini sah. Masya udah. Masya boleh. Apa hal ini? Kau tayang ambil akulah. Kau boleh balik sini naik taksi. Aku datang sini dengan Jam. Sekarang ini kau cakap dengan aku kau nak balik naik taksi. Kau jangan buat hal. Kau tahu tak berapa lama aku tunggu sini. Berdiri, sakit kaki, sakit hati lagi. Kau mah suka nak kena dengan aku kan? Suka bila aku kena marah dengan ibu. Kau balik dengan aku. Tak payahlah. Kau boleh balik sendiri. Kau jangan buat hal boleh tak? Sekarang ini dah pukul berapa? Dah malam kau nak balik naik taksi. Dah ibu bising kan? Jangan buat hal lah. Okey, okey. Aku minta maaf dengan kau. Walaupun aku tak patut minta maaf dengan kau. Dahlah aku datang sini dengan Jam lagi nak ambil kau. Kau nak balik naik taksi. Ha? Aku minta maaf. Kau... Mungkin ku tak bisa menyatakan Apa yang terlintas di benarku Bukan kerana ku tak mencinta Cuma kerana ku tak mampu menatap matamu Tapi... Tapi... Kan kau semua rasa ku Sejaya kau tahu Tanpa ku perlu Enggak baik pena dan menulis Apa yang ada di hatiku Yang terlintas di benarku Yang terlintas di benarku Saudara yang sebenarnya Terima kasih.